Rahasia si baju perak jelit 8. Untuk sementara mari kita ikuti perjalanan Li Hanggi bersama KWI Tonging, dengan menunggang kuda mereka langsung menuju ke markas besar Ho Bewe Pang yang terletak di Tem Yang O. Sepanjang jalan ini sikap KWI Tonging agak malu-malu kucing dan kikuk, sebaliknya sikap Li Hanggi sangat terbuka dan wajar, selalu diadulu yang mengajak bicara. Hanya setiap kali hendak menginap di hotel selalu KWI Tonging yang maju ke depan bicara dengan manajer hotel. Sepanjang jalan ini tak ubah seperti kakak beradik saja hubungan mereka. Meskipun KWI Tonging terlahir dari kalangan persilatan tapi dia tidak memandang rendah Li Hanggi yang lemah. Sejak kecil ia sudah ikut ayahnya berkelana di kalangan Kangong, apa yang pernah dilihatnya tidak sedikit. Perjalanan menuju ke Tem Yang ini entah sudah berapa kali pernah dilalui. Maka sekali ini dialah yang menjadi petunjuk jalan, dia melayani segea keperluan Hanggi sedemikian rupa sehingga Hanggi merasa tak enak sendiri. Diam-diam ia membatin kira bagaimana kelak dia memberi penjelasan, hanya bagaimana juga belum saatnya membongkar kedok penyamarannya, maka setiap tindak tanduknya dibikin hati-hati, untung tidak konangan dan mencurigakan. Hari itu mereka sampai juga di Tem Yang, markas besar HWI Pang sudah kelihatan dari kejauhan. Itulah sebuah perkampungan besar yang dibangun sangat megah dan angker sekali. Dibangun membelakangi danau. Di atas kuda Li Hanggi meninggikan lehernya melongok-longok ke depan, tak tertahan lagi segera Tonging bertanya, Kongcu, apakah sudah kenal Pangcu HWI Pang? Hanggi menggeleng kepala. Tonging menjadi heran, tanyanya lagi, Kongcu, kalau kau tidak kenal Kun Suseng Liok Peing, lalu apa tujuanmu kemari? Aku mau mencari Tioto Ako, dia pernah berjanji bersama aku datang ke sini, ku kira saat ini dia sudah sampai lebih dulu. KWI Tonging menjadi mangkel, pelajar lemah ini sungguh menyebalkan, selalu bicara mengenai Tioto Ako-nya melulu. Dalam hati ia mengomel panjang pendek, tapi lahirnya tetap bersikap manis, sekian lama mereka bungkam, lalu katanya lagi, baiklah, kita masuk lebih dulu, aku kenal baik dengan Kun Suseng, nanti kita tanyakan kepada dia. Hanggi mandah mengintil saja di belakang Tonging, maka Tonging sebagai pelopor maju ke depan pintu markas besar HWI Pang minta dilaporkan kedatangan mereka. Ingin bertemu dengan Kun Suseng Liok Peing Liok Pangcu. Dengan seksama para penjaga di depan pintu itu mengamat-amati dan menanyakan asal usul Tonging. Terpaksa Tonging sebutkan nama julukan ayahnya serta julukannya sendiri. Nama julukan tipikim liong ayah beranak ternyata benar-benar sangat tenar dan disegani, serem tak para penjaga di depan pintu gerbang itu beramai-ramai maju unjuk hormat. Segera ada yang berlari masuk memberi lapor. Tak lama kemudian Liok Peing sendiri keluar menyambut. Setelah memperkenalkan Hanggi, Tonging lantas bicara secara langsung, Li Kongcu ini sudah berjanji dengan Tiotian Ih untuk datang menyambangi Pangcu di sini. Harap tanya apakah Tiotian Ih sudah datang kemari? Liok Peing melengak, sahutnya, Tio Chengcu belum pernah datang kemari. Silakan kalian istirahat dulu dalam perkampungan kita sambil menunggu kedatangannya. Takut kedok penyamarannya nanti menunjukkan belangnya, segera Hanggi turut bicara, terima kasih akan kebaikan Pangcu, ada lebih leluasa kita menginap di hotel saja yang habis berkata dia lantas unjuk hormat dan minta diri. Jauh-jauh datang ke markas HBW Epang, setelah sampai berkata hanya berapa kecap saja lantas minta diri. Ini membuat Tonging uring-uringan, namun sedemikian jauh dia masih telan. Saja kejemkelan hatinya, dengan sabar ia turuti semua kehendak Hanggi. Begitulah dia menurut saja menginap di hotel. Telaga tem yang cukup luas, pemandangan di sini sangat indah menakjubkan. Tapi Hanggi tiada selera menikmati pemandangan yang molek ini, setiap hari selalu mengeram diri dalam kamar, 3-5 hari sekali bersama Tonging mencari Liu Peing menanyakan kabar Tio Tiani, tapi selalu mereka kecelai dan kembali dengan hampa ke hotel. Entah sudah berapa kali mereka pulang pergi menanyakan kepada Liu Peing, tanpa merasa tahu-tahu dua bulan sudah berselang, bukan saja Tonging sudah sebal dan tak kerasan lagi, Hanggi sendiri juga bersikap lesu tak bersemangat. Maka untuk terakhir mereka datang menyambangi Liu Peing, mereka meninggalkan sepucuk surat untuk Tiani, dipesan juga kepada Liu Peing, jikalau Tio Tiani datang diminta dia mengirim orang mengantar surat ke Hong Kiam San Chang. Liu Peing melulusi untuk membantu. Hari itu juga mereka segera kembali menuju ke utara, siang dan malam mereka terus mengebut kembali ke Hong Kiam San Chang untuk menunggu kabar. Dalam pada itu Tiani tengah asik dan tekun mempelajari kepandayan silat ingmoy yang rumit dan sukar dimengerti itu, tapi semakin diselami terasa semakin dalam mengaduk sumber inti sari pelajaran murni ilmu silat. Keruan dalam singkat saja kepandayannya maju pesat sampai berlipat ganda mencapai kesempurnaannya, seakan si buta melihat matahari kembali. Lama-kelamaan Tiani sudah mencakup seluruh inti rahasia pelajaran segala macam ilmu silat. Dengan mendapat petunjuk langsung dari ingmo ditambah bakatnya memang bagus sekali, tekun belajar menyelami dengan seksama lagi, maka dalam jangka pendek beberapa bulan saja dia sudah mencakup seluruh pelajaran silat ingmo yang tidak atau belum pernah diturunkan kepada orang lain. Keadaan Tiani sekarang sudah jauh berbeda waktu pertama kali dia datang dulu. Bila teringat apa yang telah dipelajarinya dari Kiam Bun, hanya bekal yang tidak berarti itu dirinya berani berkelana dan malang melintang di Kang O, seumpama kunang-kunang kecil tak berguna. Teringat pula akan ucapan Hun Tai Sian Chu, bahwa Kiam Bun Ito tidak sepenuh hati memberi pelajaran silat kepadanya, ternyata bahwa ucapan itu sangat tepat dan terasakan dalam kenyataan. Selama Tiani tinggal di Pulau Elang, burung-burung elang piaraan ingmo sering disuruh berkirim surat pulang pergi ke Hun Tai Sian. Hari itu seekor burung elang membawa sepucuk surat kilat dari Hun Tai Sian Chu, dalam surat itu diterangkan bahwa, si baju perak berpedang emas sudah diketahui jejaknya, diharap selekasnya kembali ke Hun Tai untuk berunding sudah tentu Tiani berjingkrak girang, sudah tibalah saatnya untuk sekian kalinya berkecimpung di kalangan Kang O menyusuri jejak musuh besar itu, untuk menyelesaikan permusuhan yang telah berlarut itu dengan bekal kepandayan yang telah dipelajarinya di Hun Tai dan di Pulau Elang ini. Immo sendiri sudah tiada minat berkelana di dunia ramai, maka dia hadiahkan sebilah pedang yang dinamakan Siang Sim Jin Kiam, pedang pusaka pelindung Pulau Elang itu. Tak lupa ia serahkan juga rentengan gelang mas peninggalan Pak Koseng itu kepada Tiani. Dipesannya supaya menyimpannya baik-baik, suatu ketika mungkin ada manfaatnya di kalangan Kang O. Sekadarnya saja Immo menerangkan bahwa gelang rentengan ini adalah pertanda khas dari suatu perkumpulan rahasia yang puluhan tahun yang lalu sudah ditumpas hancur lebur. Jarang sekali orang-orang Kang O yang mengetahui riwayat hidup dari organisasi gelap ini. Sekali ini entah bagaimana pertanda khas mereka bisa terdapat di badan Pak Koseng, dikhawatirkan kalau perkumpulan rahasia yang telah ditumpas dulu sudah mulai bersemi dan berkembang secara rahasia lagi. Immo sendiri hanya sekelumit saja mengetahui seluk-beluk mereka. Dulu mereka kenamaan dan disegani karena sering mengganas dan mempergunakan kera-kera keji dan berbisa menghadapi lawannya. Mungkin dulu akarnya belum dicabut sampai habis dan sekarang mulai bersemi kembali, maka kalau tidak secepatnya diberantas, dikhawatirkan dalam waktu dekat ini pasti akan timbul huru hara yang menggemparkan di kalangan Kang O, maka dipesan kepada Tian Ih untuk waspada dan hati-hati. Disarankan juga supaya segera menghimpun kaum pendekar dan orang-orang gagah di seluruh dunia persilatan untuk secepatnya turun tangan, menyergap dan memberantas secara menyeluruh sebelum mereka bersayap. Tian Ih Manggut berulang-ulang sambil mengiakan. Teringat bakal meninggalkan Pulau Elang ini, lantas terkenang kepada Li Hanggi, hatinya sudah bergejolak dan susah tertahan lagi, siang-siang pikirannya sudah melayang jauh entah kemana. Melihat orang termangu dan tidak sabaran lagi, Ing Mo tersenyum geli segera ia perintahkan Burung Elangnya untuk mengantar pemberangkatan Tian Ih ke Hun Taishan. Sebelum berpisah mereka berjabatan tangan dan berpelukan, berat untuk berpisah, kata Ing Mo sambil mengalirkan air mata, Saudara kecil, sejak berkumpul kita sangat cocok satu sama lain, Aku tidak mau menjadi gurumu, tapi aku rela menjadi sahabatmu. Perpisahan hari ini entah kapan baru dapat berjumpa dan berkumpul kembali. Kudoakan setelah keberangkatanmu ini kau dapat secepatnya menyelesaikan tugas dua beratmu, lakukan segala Dharma Bakti bagi sesama umat manusia. Janganlah kau siasiakan pengharapanku dan Hun Taishan Chu. Dan lagi, ku harap pada saat hari bahagiamu nanti jangan kau lupakan sahabat tuamu ini. Kalau mengijankan datanglah kalian ke Pulau Elang yang terputus dari dunia ramai ini, berdiamlah di sini beberapa hari untuk berkumpul. Aku benar-benar menunggu dan jangan terlambat datang, jikalau sampai aku sudah mangkat tinggal tulang belulangku saja. Seumpama kau banyak isi hati yang ingin diutarakan kepadaku menyesal juga sudah terlambat. Tian ih sendiri juga sampai terharu dan mengalirkan air mata, tangannya menggenggam merat dua lengan ingmo, sekian lama mereka berhadapan dan bertangisan. Tian ih berjanji untuk tidak melupakan pesan dan permintaannya itu. Menunggang burung Elang lebih cepat dari naik perahu, kira-kira tiga jam saja, tiba-tiba burung Elang besar itu memekik nyaring terus menukik turun, ternyata mereka sudah sampai di belakang puncak Hun Taesan. Baru saja ia membetulkan pakaiannya dan melangkah ke depan beberapa langkah, terdengar sebuah seruan nyaring merdu dari depan sana, engkoh Tian ih, engkoh Tian ih. Laksana sekuntum bunga putih yang indah dan harum semerbak sekejap saja di depannya tahu-tahu sudah berdiri seorang gadis jelita yang mengenakan pakaian serba putih, wajahnya yang halus putih itu bersemu merah jambu kemaluan, sepasang matanya cemerlang sebening air memancarkan rasa girang yang tak tertahan, ujung mulutnya menyungging senyum manis. Keadaan ini bak sekuntum bunga segar, sesuci dan seagung bunga teratai. Diam-diam Tian ih terkejut dan melengak, baru beberapa bulan saja mereka berpisah, gadis pingitan ini ternyata bertambah molek dan jelita, melihat orang tengah menghampiri dan menatap dirinya, cepat-cepat ia membungkuk diri memberi hormat dan menyapa, adik In-Hun. Tia In-Hun tersenyum lebar bak sekuntum bunga mekar, katanya, siang-siang sudah ku perhitungkan pasti hari ini kau datang. Ku katakan burung elang itu sangat cepat berkirim surat. Siang-siang tidak percaya, sekarang sudah kenyataan dan dugaanku sangat tepat. Begitu sinar mati saling bentroh, seketika terketuk hati kecil Tian ih, jantungnya berdebur keras. Pandangan penuh arti dari orang gadis ini, masa tidak dapat diselami olehnya. Hanya sayang, hatinya ini sekarang sudah menjadi milik Li Hanggi. Selama beberapa bulan tinggal di Pulau Elang betapa rindunya kepada gadis jelita itu, sungguh ia sangat menyesal akan sikap dingin dan kelakuannya yang tidak genah dulu itu. Kini setelah kembali sudah tentu ia harus mencari dan bertemu kembali dengan Hanggi, untuk selanjutnya mereka pasti hidup berdampingan dengan rukun dan tentram sampai di hari tua. Memang Chia Inhun sudah jatuh cinta pada pandangan pertama tempoh hari. Akan tetapi terpaksa Tian ih tidak bisa menerima rasa cintanya ini. Seumpama hutang budi atau hutang apa saja pada orang lain mudah untuk membalasnya, tapi hutang cinta inilah yang sukar dibendung. Maka cepat-cepat Tian ih palingkan muka tidak berani beradu pandang lagi. Sebaliknya Chia Inhun sendiri juga lantas bersikap kikuk dan malu-malu. Dia mengintil di belakang Tian ih sambil membungkam diri. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di Hun Tionghek. Seketika timbul suatu perasaan aneh yang menyentak sanubarinya, ria dan gembira, itulah karena segera ia bakal berjumpa kembali dengan Hun Tai Sian Chu, orang yang paling dirindukan selama ini. Begitu menyingkap kerai segera tampak Hun Tai Sian Chu tengah duduk semadi di atas kasuran bundar, maka dengan rasa hormat segera ia berlutut dan menyembah. Hun Tai Sian Chu mengulur tangan membimbing bangun, terasa pandangan sepasang matanya itu memancarkan kasih sayang dan lemah lembut yang melapangkan dadanya. Tapi masih terasakan juga oleh Tian ih pandangan kehampaan itu masih terkandung dalam sorot matanya. Tapi sudah jauh berbeda dibanding tempoh hari, itu terjadi hanya sekilas saja seperti percikan api, lantas diselimuti oleh rasa girang. Hun Tai Sian Chu menanyakan keadaan Tian ih selama berpisah ini. Tian ih duduk di sampingnya dan menutur ringkas dan jelas. Mendengar kepandayan Tian ih sudah maju peset dan bersahabat lagi dengan ingmo, malah dihadiahi pula sebilah pedang pusaka, wajah Sian Chu mengunjuk rasa senang dan gembira. Setelah seluruh cerita selesai, Tian ih bertanya, dimanakah si baju perak itu sekarang? Ingin aku segera mencarinya untuk memecahkan semua teka teki yang selama ini selalu mengikat diriku. Sekilas Hun Tai Sian Chu mengunjuk perasaan hampa itu lagi. Kali ini Tian ih melihatnya dengan jelas sekali. Tahu dia bahwa pasti ada latar belakang apa yang menyebabkan tapi tak enak ia mendesak lagi. Nanti pasti Sian Chu sendiri akan menjelaskan, maka dengan menekan perasaan, ia menanti dengan sabar. Sekian lama menunggu baru Sian Chu mulai membuka kata perlahan-lahan, sekarang dia tengah menghadapi kesukaran, karena terkepung dan dikurung di dalam suatu tempat oleh beberapa jagoan bayangkara dan beberapa tokoh kaum persilatan, jiwanya terancam maut dalam waktu dekat ini. Tian ih terperanjat, tanyanya dengan nada berat, Kalau begitu jika sekarang aku pergi membuat perhitungan dengan dia berarti aku mengambil keuntungan di saat orang sedang kepepet dia menerka dalam hati bahwa Hun Tai Sian Chu ini rada simpatik terhadap si baju perak itu, sudah tentu dia tidak merelakan Tian ih pergi mendesak orang. Maka sekarang ia membuka kata lebih dulu untuk menunjukkan bahwa dia sungkan untuk membangkang maksud Hun Tai Sian Chu. Tapi setelah terucapkan taurung Tian ih merasa menyesal, pikirnya seumpama si baju perak mati dalam pengeroyokan musuh, dan dirinya telah kehilangan kesempatan yang baik ini, bukankah teka teki itu takkan terpecahkan selamanya? Tengah dia sangsi dan bimbang, sungguh tak terduga Hun Tai Sian Chu malah mengucapkan perkataan ik lebih mengejutkan lagi, ya, tepat sekali. Bukan saja aku tidak izinkan kau menggerbeknya di saat ia kepepet. Malah ku minta kepada kau besok pagi segera berangkat ke sana mengandalkan kepandayan yang telah kau pelajari baru-baru ini dan ketajaman pedang pusaka pemberian ingmu itu untuk menolongnya keluar. Saking kejut Tian ih sampai melonjak bangun. Hampir dia menyangka kupingnya salah dengar. Siapa takkan kaget bahwa Hun Tai Sian Chu ternyata mengutus dirinya pergi menolong musuh yang selama ini telah mempermainkan dirinya. Tugas secara timbal balik ini bukankah sangat menggelikan. Tapi sikap Hun Tai Sian Chu tetap tenang dan kalem. Tian ih disuruh mengundurkan diri membersihkan badan dan menangsel perut, serta tambahnya sebelum Tian ih keluar pintu, Tian ih, kau bersabar lagi sebentar, nanti akan kuterangkan alasanku, meskipun suaranya lemah lembut, namun seolah-olah mengandung wibawa besar yang tidak boleh tidak harus dipatui. Terpaksa Tian ih mengiakan. Membekal rasa curiga dan tak habis mengerti Tian ih mengundurkan diri, setelah mandi dan ganti pakaian, Chia In Hun telah menyediakan makanan untuknya. Keadaan di Hun Tiong He masih sedemikian tenang dan sunyi, otak Tian ih berputar dan melayang-layang, mereka hubungan antara Hun Tai Sian Chu dengan si baju perak itu, namun semakin pikir semakin kacau balau, tak kuasa ia menelorkan jawabannya sendiri. Malamnya waktu yang diharap-harapkan akhirnya tiba juga. Hun Tai Sian Chu memanggilnya menghadap dan menceritakan suatu kisah lama. Dulu ada seorang pemuda pengangguran yang mengandal sedikit kepandayan silatnya banyak melakukan kejahatan dan malang melintang di dunia persilatan seorang diri. Betapa besar dan banyak kejahatan yang telah diperbuatnya sampai pihak pemerintah telah mengutus banyak polisi untuk menangkapnya, tapi selalu diadapat lolos. Apakah sebabnya? Ternyata ia punya seorang sahabat kental yang pandai menyamar dan ilmu rias, sering mereka menyamar jadi satu orang dan muncul pada dua tempat yang berlainan dalam waktu yang bersamaan untuk mengelabdobi kelayak ramai dan selalu beruntung dapat meloloskan diri. Banyak tahun kemudian, mengandal kecerdikannya serta kepandayan penyamarannya itu mereka masih bekerja langgeng selalu lolos dari pengejaran petugas hukum. Ternyata bahwa di antara mereka sudah ada kata sepakat, hasil harta benda yang telah mereka rampok, si pemuda telah menerima sebagian kecil saja dan sebagal gantinya setiap wanita yang mereka tangkap harus diserahkan padanya untuk bersenang-senang. Kalau yang satu gila harta sedang yang lain matuk keranjang. Entah sudah berapa lama, dan berapa banyak kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada suatu ketika sewaktu si pemuda itu melakukan perampokan dan mendapat hasil besar, tengah ia kegirangan dan berusaha melarikan diri dari kejaran polisi, mendadak ia merasa bahwa di belakangnya ada seseorang tengah membuntuti maka mereka lantas mengadu kepandayan ringan tubuh, ternyata bahwa ilmu si pemuda jauh ketinggalan kalau dibanding kepandayan pengejarnya. Tahu dia bahwa kaum pendekar dari kalangan persilatan telah datang menggerebek, cepat-cepat ia minta bantuan teman akrabnya itu untuk menyamar dan berusaha lari dengan kedok penyamaran barunya itu. Siapa tahu betapa tajam dan luas pengetahuan si pengejar itu ternyata akhirnya ia kecandak dan terbongkar kedoknya, temannya itu berhasil melarikan diri sedang dia sendiri terpaksa harus angkat senjata melawan mati-matian. Itu terjadi pada suatu malam terang bulan, dalam pertempuran itu si pemuda mendapati bahwa pengejarnya itu ternyata adalah seorang pendekar wanita, karena tidak ungkulan melawan musuhnya saking malu dan gusar segera ia angkat pedang hendak menggorok leher membunuh diri. Pendekar wanita itu cukup cerdik dan bijaksana, dia tidak tega melihat kematiannya itu, lalu menolongnya malah, dan untuk selanjutnya mereka tenggelam dalam buayan asmara, mungkin memang sudah takdir tian akhirnya mereka menikah. Pendekar wanita itu keluaran dari aliran lurus yang mempunyai nama harum dan disegani, kepandainya tinggi dan sudah malang melintang di kangung sekian lama, Sekali ini dengan merendah diri dan relah hati ia menikah dengan seorang perambok besar, maka dia membujuk pada si pemuda yaitu suaminya supaya mencuci tangan menghentikan perbuatan kotor yang terkutuk itu, untuk selanjutnya kembali ke jalan lurus dan hidup yang sebenarnya. Saking mencintai istrinya, bermula memang dia sangat penurut hidup tentram dalam rumah membaca buku sambil memperdalam ilmu silatnya, untuk sekian lama mereka hidup berdampingan dengan rukun dan bahagia. Akan tetapi, gunung dapat dirobohkan sungai dapat dibendung, namun watak orang sudah berdarah daging susah dirobah. Ini terjadi setelah mereka menikah beberapa bulan kemudian, karena sudah bunting sehingga penjagaan pendekar wanita terhadap suaminya agak kendor, maka timbulah tangan gatalnya untuk mengulangi perbuatan jahatnya seperti yang sudah-sudah. Di dunia kangung dia menimbulkan huru hara lebih hebat dan menggemparkan dari yang pernah diperbuatnya dulu. Setelah melakukan beberapa kali pekerjaan besar tanpa modal, waktu ia kembali membawa dosa serta hasil kejahatannya itu, istrinya sudah melahirkan seorang putra. Begitu tahu suaminya masih nyeleweng dan susah diperbaiki lagi tak mungkin dapat ditolong pula saking pedih dan duka, dia lantas tinggal pergi dan putuskan hubungan suami-istri, bersumpah untuk tidak akan berjumpa lagi selama-lamanya. Ternyata si pemuda itu masih belum insaf dan masih terus melakukan dagang tanpa modal itu, putranya dititipkan pada salah seorang familinya, sedang dia masih beroperasi kemana-mana, membunuh merampok dan memperkosa. Agaknya hati nuraninya masih belum tersesat terlalu dalam, di saat-saat ia melakukan kejahatannya, bila teringat akan anak dan istri sungguh ia sangat menyesal dan berusaha untuk cuci tangan serta berusaha memperbaiki hidupnya yang sentasa dan sejahtera. Tapi betapa juga perbuatan jahat yang diperbuatnya sudah bertumpuk-tumpuk, kadung dia insaf akan hasil perbuatan jahatnya yang tak halal itu, untuk cuci tangan juga sudah terlambat dan tak mungkin lagi. Akhirnya waktu anaknya berusia 10 tahun, terketuklah hatinya, timbulah ikatan batin dan perasaan sayang yang mendalam terhadap putranya itu. Selanjutnya ia tekun mendidik dan mengajar putra satu-satunya itu sampai dia meninggal dunia. Hal ini memang harus dihargai dan dipuji. Tahun itu dia merampok di daerah Leonghi dan mendapat hasil yang besar, sejak itu ia cuci tangan dan menyembunyikan diri, menikah lagi dan mendirikan perkampungan, dari seorang perampok besar kini dia berganti rupa menjadi seorang hartawan yang kaya raya. Putranya itu sudah besar dan dipanggil kembali dari penitipannya untuk mengelabdobi metukuping masyarakat sekelilingnya serta para sahabatnya dia mengakui bahwa putranya itu adalah adik kandungnya. Sejak hari itu dia hidup senang dan serba ada dengan harta bendanya yang tidak halal itu. Usianya masih rada muda baru menanjak pertengahan umur, namun dia tekun dan menghabiskan keringatnya untuk mendidik dan membimbing anaknya, dipanggilnya beberapa guru-guru untuk memberi pelajaran silat dan memperdalam ilmu surat. Pada hari-hari biasa waktu adiknya ini berada di dalam rumah, semangatnya lantas timbul dan sikapnya sangat riang gembira hidupnya teratur, namun bila adiknya kembali ke tempat perguruannya, sikapnya lantas berubah pendiam dan jarang tersenyum, kalau tidak membaca buku selalu mengeram diri di dalam kamar. Malah terhadap istrinya kedua sendiri juga bersikap acuh-ta'acuh seperti orang asing yang tidak kenal di tengah jalan. Keadaan semacam ini berlangsung tidak terlalu lama, menurut pematnya semula ini hanya sebagai penebus dosanya dulu dan sebagai ganti saja. Hakikatnya dia masih sangat merindukan istrinya pendekar itu. Maka diagiat membimbing anaknya ke jalan ik benar, mengekang dirinya sedemikian rupa dengan mendarma baktikan harta benda kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan, karena kedermawannya itu mulailah namanya disegani dan dihargai sebagai hartawan yang budiman dan pengasih, maka kelayak ramai memberi julukan Buddha hidup kepadanya, tujuan daripada sikap baiknya ini adalah untuk menebus kesalahannya terhadap istrinya tercinta supaya mereka dapat rujuk kembali. Begitulah dia menunggu dan menunggu, setahun dua tahun, pendekar wanita itu tidak mau melanggar sumpahnya sendiri, penyesalan dan perbuatan baiknya masih belum dapat menggugah sanubarinya, harapan akhirnya menjadi putus asa, dari putus asa pikirannya menjadi lebih menggila, bukan saja dia memeras diri malah dengan kepandainya yang tinggi itu di mana-mana ia menimbulkan gelombang keganasan, mencari bahaya untuk menghibur diri. Akhirnya dia bergabung dan bekerja sama lagi dengan teman karibnya itu menyamar dengan satu wajah yang berlainan. Jikalau adiknya itu tak berada di rumah, karena senggang dan secara iseng-iseng selalu dia keluar rumah membuat perkara, lahirnya saja dia seorang hartawan yang bubiman yang suka bertamasya kemana-mana, tapi hakikatnya dia tengah memerankan sebagai seorang tokoh begal tunggal yang sangat ditakuti. Kadangkala mereka bekerja bersama, suatu ketika dia turun tangan seorang diri, sedang temannya itu menyamar menjadi dirinya tinggal di rumah mengenyam kesenangan yang berlimpah-limpah, rahasia ini tiada seorang pun yang mengetahui. Tahun-tahun belakangan ini nyalinya semakin besar, dengan temannya itu secara sembunyi-sembunyi mereka menyelundup ke dalam istana raja, dari gudang harta kekayaan negara mereka mencuri sejumlah besar benda-benda pusaka yang tak ternilai harganya. Hasil curian ini mereka sembunyikan di suatu tempat yang sangat tersembunyi. Bersama itu karena tekanan batin yang sekian lama ini tidak tersalurkan, pikirannya menjadi berubah dan berkobarlah nafsu birahi yang sekian lama ini tidak tersalurkan, pikirannya menjadi berubah karena kobaran nafsu birahi itu. Pernah satu kali ia kesasar ke suatu tempat di mana ia telah kesalahan tangan membunuh seorang perempuan. Di luar taunya ternyata keluarga perempuan itu mempunyai hubungan erat dengan suatu perkumpulan rahasia, segera mereka mengerahkan kaki tangannya untuk mengepung dan meringkusnya. Tapi karena kepandaya ilmu rias temannya itu memang lihai, akhirnya ia dapat lolos dan selamat dari pengejaran itu. Dalam pelariannya itu dia lewat di suatu kota besar, di sini ia melihat seorang perempuan yang cantik luar biasa, timbul minatnya hendak menculiknya, tidak kepalang tanggung dia culik perempuan itu dari rumah bupati, tujuannya semula hendak memaksanya menjadi gundik saja, tapi di tengah jalan ia teringat akan putra tunggalnya yang sudah menanjak dewasa, karena rasa cintanya kepada seng putra, lantas dia ingin menjodohkan perempuan cantik yang diculiknya ini kepada putranya itu. Karena pikiran baiknya ini selamatlah perempuan itu dari bahaya ternoda kesuciannya. Dalam perjalanan kembali dengan membawa perempuan culikannya itu, ia lewat di pegunungan Cibong di daerah Soatang di Puncak Gunuling, malam hari itu dia bersuah dengan lawan-lawan berat di sana. Ternyata mereka bukan lain adalah musuh-musuh besar dari perkumpulan rahasia yang telah membuntuti jejaknya. Karena teman baiknya yang pandai menyamar itu tiada di dampingnya, dia menjadi kewalahan, melawan keroyokan para musuh beratnya itu, akhirnya mati konyol dalam pengeroyokan itu. Sampai di situ cerita Untai Sian Chu, Tian Ih sudah dapat memahami sebagian besar makna cerita itu, maka segera tanyanya, Sian Chu, bukankah peranan utama dalam ceritamu ini kau maksudkan adalah engkohku karena gugup dan menahan emosi suaranya terdengar? Berubah sembar. Dengan tenang sepasang mercohuntai Sian Chu yang bening dan berwibawa itu menatap Tian Ih, rasa kasih sayang segera terbayang di mukanya, Katanya perlahan-lahan, tidak salah, rahasia ini sudah tersembunyi selama 20 tahun, sampai hari ini sudah seharusnya kau ketahui. Pemuda dalam ceritaku itu adalah engkohmu Tio Tian Ki dan juga adalah ayah kandungmu sendiri. Tian Ih melonjak kaget bagai mendengar geledek di pinggir kupingnya, dadanya bergejolak dan entah bagaimana perasaan hatinya susah diraba, Teriaknya dengan suara serak, aku tidak percaya. Tidak percaya. Tian Ih kata untai Sian Chu lemah lembut. Lihatlah aku, suaranya halus dan berwibawa. Sekali pandang lantas Tian Ih merasa sikapnya itu angker dan agung, membuat timbul rasa hormatnya. Kata untai Sian Chu lagi, apakah sudah percaya? Tak tertahan lagi Tian Ih manggut-manggut, tapi lantas tanyanya lagi dengan suara serak, lalu siapakah ibuku? Siapa pula si baju pelat itu? Air muka untai Sian Chu berubah membeku, sahutnya, tentang ibumu, dia masih hidup di dunia ini. Betapa besar rasa kangen dan haus Tian Ih akan kasih sayang seorang ibunda, dengan gugup ia bertanya, di mana dia? Di mana dia sekarang? Untai Sian Chu menyahu tersenggak, aku tidak tahu timbul bayangan gelap dan rasa kehampaan dalam wajahnya, jawaban itu sungguh membuat hancur hati Tian Ih. Tidak tertahan lagi pecahlah tangisnya tergerung-gerung seperti anak kecil, karena tangis ini maka dia tidak perhatikan perubahan air muka untai Sian Chu tadi. Selanjutnya huntai Sian Chu berkata lagi dengan suara lantang, si baju perak adalah teman akrab ayahmu yang pandai rias itu. Dia si Chu bernama Yang. Namanya tidak tenar dan tanpa julukan di kalangan Kangou. Sebabnya karena dia menyamar dengan wajah yang serupa dengan ayahmu, membekal sebilah pedang emas, mengenakan baju perak lagi. Maka, khalayak ramai hanya mengetahui adanya satu begal tunggal besar, ada si maling terbang yang mencuri di gudang harta istana, ilmu silatnya aneh dan tinggi, sepak terjangnya luar biasa dan jejaknya tidak menentu sehingga mengelabdobi metu semua orang. Inilah kelihayan dari Tuyong serta ayahmu yang dapat bekerja sama secara rapi sekali. Betapa besar dan tenar nama si Buddha hidup Tio Tian Ki, ketenaran namanya, kekayaannya serta semua-semua itu, boleh dikata semua karena mengandal bantuan besar teman karibnya itu, mereka sudah merupakan duit tunggal yang sudah tidak mungkin dapat berpisah lagi. Dulu ibumu pernah menertawakan Tuyong sebagai duplikat ayahmu. Sejak ayahmu menikah dia hidup tenang dan bahagia, maka Tuyong juga lantas mengekang diri hidup menyendiri dengan aman dan tentram. Waktu ayahmu menceburkan diri lagi ke dalam kalangan Kangou menimbulkan gelombang keganasan, maka Tuyong juga lantas ikut gatal tangan, dia membantu ayahmu melakukan kejahatan, bertindak secara semena-mena. Yang mengherankan Tuyong ini hanya menyimpan benda-benda berharga saja, sekian tahun lamanya entah sudah berapa banyak simpanan harta benda dari hasil operasinya itu. Tapi sedikit pun ia tidak kikir dan ingin mencari hidup mewah apa segala, tanpa menikah pula. Hanya selalu ia mengikuti jejak ayahmu, sewaktu beroperasi begitu menghadapi bahaya atau kejaran musuh lantas dia muncul memancing pengejarnya ke tempat lain sehingga ayahmu dapat lolos dan pulang dengan selamat. Kadang-kadang kala dia tinggal di Tuyong Kehchong dengan wajah ayahmu untuk menutupi metu, telinga keluarga dan masyarakat sekitarnya. Berapa tahun sudah betapa setia kawan dia terhadap ayahmu itu, agaknya takkan luntur selama-lamanya, hubungan erat lahir batin mereka lebih dalam dan lebih tebal dari hubungan ayah ibumu serta ibu tirimu yang kau anggap sebagai enso itu. Tutur Sian Chu selanjutnya, sekarang mulai kututurkan keadaan waktu ayahmu meninggal di puncak Gunuleng itu. Sejak kematian ayahmu, Tuyong berubah menjadi orang lain, agaknya dia terpukul batinnya, sepak terjangnya menjadi kalang kabut dan tidak genah lagi. Hanya satu jelas dapat dinilai, bahwa selama ini dia tetap masih melindungi kau secara sembunyi-sembunyi. Besar hasratnya mengangkat namamu di kalangan Kangou, supaya hidupmu senang dan bahagia. Memangnya pembawaannya dia seorang cerdik cendukia, seorang tokoh misterius, sejak yang terakhir dia bekerja sama dengan ayahmu, yaitu menculik Nonali Hanggi Putri Litihu di Kilam. Karena melihat Nonali sudah remaja cantik lagi, dia berusaha hendak menjodohkan Nonali itu kepada kau. Tuyong yang dapat memaklumi isi dan hasrat ayahmu itu, dan dia juga sangat setuju. Siapa tahu setelah meninggalkan Kilam, di tengah jalan dia dicegat musuh-musuhnya, yaitu komplotan enam orang berkedok itu, karena memangguli Hanggi maka ayahmu tidak leluasa bergerak dan turun tangan, Tuyong lah yang memancing mereka sehingga ayahmu dapat melarikan diri dengan selamat. Tapi dasar memang sudah nasib di puncak Gunuleng di pegunungan Cibong dalam daerah Soatang itu, ayahmu disergap dan dibokong oleh para musuhnya. Keenam orang berkedok itu seorang di antaranya adalah ayah dari kelima orang lainnya. Kelima pemuda itu pernah bersumpah hendak membunuh ayahmu, karena adik kandung perempuan mereka telah dinodai dan dibunuh oleh ayahmu. Waktu Tuyong menyusul tiba ayahmu sudah keburu mati, sedang Hanggi diantar pulang oleh keenam orang berkedok itu. Murid satu-satunya ayahmu juga jatuh pingsan di pinggir jenazah ayahmu. Di samping Hai Sieng tertinggal sehelai surat pernyataan yang mencatat lengkap kejahatan yang telah diperbuat oleh ayahmu beserta nama-nama enam orang berkedok serta asal-lusulnya permusuhan mereka ini. Melihat kematian ayahmu yang mengenaskan ini Tuyong menjadi murka sekali dan tenggelam. Kedalam kedukaan serta putus asa. Setelah Hai Sieng Syuman baru diketahui bahwa ternyata si pemuda ini juga telah mengetahui kedok penyamaran suhunya bahwa orang yang telah membimbingnya selama ini kiranya adalah pencuri terbang dan duplikat seorang bekal tunggal yang disegani itu, secara diam-diam ia juga tengah menguntit jejak suhunya itu sampai di pegunungan Cibong itu. Jikalau dia sudah sampai sedemikian jauh mengetahui semua rahasia ini, demi melindungi dan menjaga nama baik si buddha hidup Tio Tianqi yang kenamaan sebagai hartawan budiman terpaksa diadik cekoki dengan racun sehingga kehilangan kesadaran dan pikirannya menjadi tidak normal seperti orang gila. Pada saat itulah mendadak didengarnya ada derap langkah orang yang mendatangi dari luar sana, cepat-cepat Tuyong menyembunyikan diri, orang yang datang ini ternyata adalah bankah senghut Ciu Hau. Melihat kematian Tio Tianqi yang mengenaskan serta Hei Sieng menjadi gila, tersipu-sipu ia turun gunung ke markas besar Sokoh Pang minta bantuan. Dan yang paling celaka adalah dia juga telah membaca surat peringatan itu. Maka karena takut dia mengeluarkan atau menceritakan rahasia Tio Tianqi kepada orang lain, secara diam-diam Tuyang mengawasi dan menggertaknya hendak mengambil jiwanya. Waktu Tio Hau turun gunung minta bala bantuan, Tuyang menggusur Hei Sieng ke puncak belakang yang curam itu untuk disembunyikan. Sekembalinya ia melihat Tio Hau bersama Soe Tiong kakak beradik tengah mengemasi jenazah ayahmu, sudah tentu dia tidak leluasa keluar mengunjukkan diri. Melihat kebaktian serta kesetiaan Tio Hau tidak menceritakan rahasia yang telah dibacanya itu, baru Tuyang merasa lega. Secara diam-diam ia menguntit pengiriman jenazah engkohmu sampai di Tio Hau Cang, waktu semua tamu yang melawat tengah berkumpul, timbulah pikiran Iseng hendak meracun seluruh hadirin itu. Dibakarnya kamar belakang di atas loteng itu, ketika semua orang berlari keluar ikut menolong dan memadamkan kebakaran, kesempatan ini digunakannya menyebar racun ke dalam poci-poci arak yang telah disajikan untuk para tamu-tamu itu. Tak lupa diami nyelingap juga masuk ke dalam ruang layon mengambil pedang emas milik ayahmu itu, karena bentuk penyamarannya yang serupa benar dengan ayahmu sehingga kau ketakutan, disangkanya engkohmu yang telah meninggal itu hidup kembali. Hakikatnya dia tiada niat hendak mencelakai kau, maka setelah mengambil pedang emas itu secara diam-diam ia lalu mengundurkan diri. Para tamu yang datang melawat kebanyakan adalah kaum persilatan dari kalangan hitam. Sejak kematian ayahmu sifat Tuyong berubah agak sesat, timbulah perasaan bencinya terhadap orang-orang jahat yang sudah penuh berlepotan darah ini. Begitu menghilang dari ruang layon dia menjenguk dulu ke ruang tamu, dilihatnya tipu daya yang diaturnya dengan racun berbisanya ternyata terbongkar oleh kecerdikan Chiu Hao, hanya Siu Tat In dari salah seorang Heksan Xiang In saja yang menemui ajalnya, hatinya semakin geram dan menyumpah-nyumpah kepada Chiu Hao, diam-diam ia ambil keputusan hendak membuat tonar dan kegaduhan. Tapi waktu kau bersama Siu Heng Nin dan Kiao Si Heng Teh berangkat ke pegunungan Chibong mendadak ia merubah lagi niatnya. I paling dikhawatirkan adalah kau mengetahui rahasia ayahmu sendiri, maka dia tidak ingin melihat kau dapat menemukan jejak ke enam orang berkedok itu. Sengaja ia muncul di hotel itu menemui kau mengatur sebuah cerita pembualan untuk menipu kau supaya kau menuntut balas kepada Soe Tiong. Di samping itu dia juga berhasrat hendak menjodohkan kau dengan Soe Hoan sebagai istrimu, sebab jejak lihanggi tidak diketahui. Sedang kau juga sudah menanjak dewasa cukup besar untuk berumah tangga. Tiong sangat simpatik terhadap Soe Hoan, maka dengan ceritanya itu dia mengharap perjodohan ini bisa terangkap. Siapa tahu, akalan yang dia atur itu menjadi suatu pikiran yang kontras dalam pemikiranmu, sepihak kau harus menuntut balas kepada Soe Tiong, di lain pihak orang juga menganjurkan mengambil adik orang sebagai istri ini benar-benar janggal dan sangat menggelikan. Semua sepak terjang ini adalah karena timbul rasa pertanggungan jawabnya akan keselamatanmu dan melindungi kau sejak kematian ayahmu itu serta untuk menutupi dosa serta rahasia ayahmu itu. Demi kebahagiaanmu maka dia telah berbuat sedemikian nyeleweng dan sesumbar. Karena dia telah tahu kalau kau sudah merasa curiga, maka dia tidak berani menyinggung-nyinggung lagi soal itu, cepat-cepat dia minta diri untuk mengundurkan diri. Sepanjang jalan dengan racunnya yang jahat dia meracuni Siu Hing Nen, memanah Kiao Keng sampai menemui ajalnya dan semua kejahatan ini dia timpahkan ke pundak Soe Tiong sehingga lebih tebal keyakinanmu bahwa Soe Tiong merupakan biang keladi dari serentetan pembunuhan yang telah terjadi ini. Sesampai di markas besar Soe Keh Pang, untung kau berlaku cermat, sabar dan tidak sembrono. Secara diam-diam sekali lagi Soe Tiong turun tangan membokong Kiao Sim dengan senjata rahasia beracunnya sehingga kau tidak lagi mencurigai tapi ini sudah kenyataan bahwa memang Soe Tiong lah ik menjadi gara-gara. Segera kau turun tangan menempur Soe Tiong. Untung si kebuang terbang Soe Tiong selalu mundur dan mengalah, pula berkat kecermatan Soe Hoan yang menemukan jejak Tiong lantas dia bersama kau mengejar sampai di puncak Gun Wieng itu. Melihat bahwa tipu musliatnya telah gagal, sebetulnya Siang Siang Tiong sudah meninggalkan tempat itu, maka kau berkesempatan mendapat penjelasan dari Soe Hoan akan kesalahpaham ini. Sampai yang terakhir kalian menemukan tempat persembunyian Hai Siing, semua kejadian ini sebetulnya berada di luar perhitungan Tiong sendiri. Tat kala itulah dapat diketahui oleh Tiong bahwa Li Hanggi telah diantar pulang ke Kilem oleh keenam orang berkedok itu. Diam-diam ia mengejar keenam orang berkedok itu lalu dengan tipu dayanya ia berhasil mengurung mereka di suatu tempat yang sangat rahasia. Begitu jejaknya muncul di Kilem, kuatir akan keselamatan putrinya segera Li Tihu kirim surat minta bantuan kepada Lim Hon, tak terduga kau sendiri juga ikut terpancing dalam kericuhan yang panjang ini. Malam itu Tiong kembangkan tindak tanduknya yang serba misterius itu, terlebih dulu ia muncul di atas genteng menemui kau serta bergebrak beberapa jurus, waktu itu dia mengenakan kedok muka yang seram menakutkan, di saat kau kememet dan kesima dia lantas menghilang sambil perdengarkan suara panjangnya. Tapi di lain kejap sebenarnya ia sudah menyamar menjadi Lim Hon terus naik ke loteng menghadiahkan secawan arak Pek Jip Kui kepada Li Hang Gi. Untung secepat itu kau dapat membongkarmu selihatnya itu lantas mengerahkan bala bantuan untuk mengepung dan menangkapnya. Memang saat itu Tiong masih berada di atas loteng belum ada kesempatan untuk meloloskan diri, terpaksa dia menyamar lagi menjadi wajah ayahmu lalu tiduran di atas ranjang. Karena ia bergegas bangun sehingga kau kaget sampai jatuh pingsan, maka dia beroleh kesempatan untuk melarikan diri. Kedua butir mutiara mestika yang dipersembahkan oleh Tiong untuk diikut seratakan dalam penguburan Li Hang Gi adalah barang curian dari Gudang Harta Istana Raja, Sekali ini kedua benda mestika itu menunjukkan kasihatnya ik betul-betul ampuh dan manderaguna. Dia sudah pasti dan tahu betul bahwa penguburan akan kematian Li Hang Gi ini pasti tiada akan terjadi apa-apa di luar perhitungannya, tepat pada seratus hari kemudian diusahakan menculiknya keluar dari kuburan untuk merangkapkan perjodohan kalian. Dalam waktu senggang sambil menanti datangnya hari ke-seratus itu, dia mulai lagi membuat kegemparan mengejar-ngejar jejak Chiu Hao, satu-satunya orang yang mengetahui segala seluk-beluk semua rentetan kejadian ini. Chiu Hao terus melarikan diri menuju barat, sepanjang jalan Tiong sebarkan lagi obat racunnya menyebar maut. Kematian Tita Tian Ong, Chinti Ong Sam Hiat adalah buah karyanya, sebaliknya dia tidak membunuh Chiu Hao, keruan Chiu Hao semakin mencak-mencak serasa seujung duri selalu mengancam di punggungnya setiap saat dapat menancap di atas tubuhnya mengambil jiwanya, gugup dan takut selalu merangsang jiwanya, lebih celaka lagi, di mana ia tiba selalu membawa bencana, dan ini telah didengar orang di mana-mana, sampai akhirnya tiada seorang pun yang berani menerima kedatangannya. Terpaksa Chiu Hao harus pontang-panting melarikan diri, hampir saja dia menjadi gila. Sebaliknya Tiong sendiri merasa senang dan terhibur melihat permainan sandiwara ini ternyata sangat sukses. Tidak mengherankan tokoh-tokoh macam Liong Gwa Hao Tiang dan tujuh tongcu dari Kamliang tiada yang mau menerima kedatangannya, maklum siapa yang mau mengantar jiwa sendiri ke lobang maut dan mati secara konyol. Waktu lewat di Chiu Chuan, si pendeta pemabukan Kim KHS Yan berusaha mengejar dan melindunginya sebagai pernyataan kesetiaannya terhadap sesama kawan yang tengah mengalami penderitaan. Tapi karena dia sendiri juga bukan orang dari kaum lurus, meskipun dia mengandalkan kekebalan badannya dan tidak takut akan racun, tapi akhirnya toh dia tidak kuasa menangkis jurus mematikan yang dilancarkan Tiong dengan selentikan kata-katanya sehingga menggugah penyakit bisul yang selama ini selalu mengeram dalam sanubarinya. Akhirnya dia membunuh diri menceburkan diri ke dalam jurang. Kematian Kim KHS Yan merupakan babak terakhir dari permainan sandiwara ik menegangkan itu, untuk selanjutnya Chiu HOU kena teringkus oleh Tuyong dan disekap pada suatu tempat tanpa membunuhnya. Tapi sengaja dia tinggalkan baju luar Chiu HOU serta anak kunci untuk membuka tutup peti mati lihanggi. Di pihak lain, beberapa hari kemudian setelah kematian lihanggi, lithihu baru mengetahui bahwa kasiak dari kedua butir mutiara itu ternyata dapat melindungi keutuhan tubuh putrinya, sering dia masuk ke dalam kuburan besar itu untuk menengok wajah putri tunggalnya itu. Rahasia kasiak kedua butir mutiara yang mandraguna ini segera bocor dan dapat didengar oleh para gembong-gembong silat dari kalangan hitam. Maka beramai-ramai lionggewe AHO Utiang dan Kamliang Tong Chu serta Mo San Sam Kui segera menggerebek tiba berusaha mencuri kedua benda pusaka itu. Chiu yang juga tahu bahwa K sendiri agaknya juga tertarik akan kericuhan yang bakal terjadi ini, karena khawatir akan keselamatanmu buru-buru dia juga menyusul ke Kilem. Malam itu terlebih dulu kau bunuh setan tanpa bayangan Loh Chow salah satu dari Mo San Sam Kui. Akhirnya setan hitam putih dari Mo San Sam Kui juga saling cakar dengan tujuh tongcu dari Kamliangpei, kedua belah pihak sama-sama menjadi korban akan ketamakannya. Masing-masing, tinggal si Walet terbang Lo Chipeng seorang yang masih ketinggalan hidup, tapi taurung akhirnya dia juga terpanah dan dipukul mampus oleh leonggewe AHO Utiang Liti. Di saat itulah secara kebetulan NIO Hawaii Giyok kembali datang ke tanah pekuburan, kau lepaskan senjata rahasia untuk memperingati dia serta membantu dia membunuh Liti. Semua kejadian ini disaksikan oleh Tuyong secara diam-diam dengan tegas. Xiang Xiang Tuyong memperhitungkan bahwa saat Hang Gi bakal sadar sudah tiba sengaja ia menimbulkan kegaduhan di luar kuburan untuk memancing NIO Hawaii Giyok keluar, lalu melibat Nja sehingga tiada kesempatan untuk kembali ke dalam kuburan menolong Li Hang Gi. Dan saat itulah karena terpaksa kau memberi pertolongan. Sewaktu NIO Hawaii Giyok kembali ke dalam kuburan, Cuyang juga ikut menyelundup masuk. NIO Hawaii Giyok menyaksikan kau tengah memeluk Hang Gi serta sedang memberikan pertolongan. Tahu dia bahwa kesalahan ini telah terjadi dan tak mungkin dapat ditarik kembali, mungkin memang sudah takdir Tuhan akan perjodohan ini. Tapi sewaktu pikiranmu tenggelam dalam buayan cinta dan hampir tersesat hendak melakukan sesuatu yang hampir melanggar kesusilaan, tak tertahan lagi ia menghela nafas. Untung benar karena helaan nafas inilah telah menggugah kesadaranmu. Melihat kelurusan jiwamu yang suci murni itu diam-diamen NIO Hawaii Giyok memuji dan kagum terhadap kau, diam-diam ia juga merasa senang dan bahagia bahwa sandaran hidup Li Hang Gi dikelak. Kemudian hari ternyata telah ada orang yang dapat memikulnya, maka secara diam-diam ia mengundurkan diri dari kuburan itu. Setelah mengatur segala rencana ik berhasil lancar itu, Tuyong masih terus menguntit kalian menuju ke utara bahwa kau masih menjaga kesepanan adat istiadat kuno tidak mau menerima uluran cinta Li Hang Gi benar-benar membuatnya khawatir sekali, tapi ia sendiri tidak tahu dengan care bagaimana dapat memujuk dan merangkap perjodohan ini, maka ia terus menguntit sampai di kota raja. Kedua butir mutiara itu memang sudah kau kembalikan kepada Lim Hon, namun karena Tuyong melihat kau ongkang-ongkang saja berdiam di rumah menikmati hidup enak dan tak mau berkelana lagi di Kang Hon, sengaja dia hendak mencari perkara, maka ia curi lagi kedua mutiara itu terus diperotkan di kedua anting-anting Hang Gi. Sudah tentu mutiara yang dipersembahkan kepada atasan Lim Hon itu adalah palsu, setelah diperiksa kenyataan bahwa kedua butir mutiara itu memang palsu kontan dia dijebloskan ke dalam penjara. Sebagai kerabat dan bawahannya segera si penabrapi Siu Hoa pimpin anak buahnya menggerebek ke rumahmu, waktu dia lancarkan tiga jurus berantai dari ilmu goloknya, semestinya kau ingin menyudahi saja pertempuran itu dengan caramu sendiri. Tapi pada saat itulah Tuyong samlitkan senjata rahasianya, begitu pergelangan Siu Hoa tersambit jarum berbisa itu kontan tangannya menjadi linu dan kaku tak dapat bergerak, tak mungkin lagi dia dapat merobah permainan goloknya, tubuhnya kontan menubruk maju memapak ke ujung jarimu malah. Seketika ia roboh tertutup dadanya pada jalan darah yang mematikan. Karena kematian Siu Hoa ini maka kau dituduh membunuh petugas dan berani membangkang dari penangkapan. Terpaksa kau harus lari, dan berkelana lagi di Kangou? Ini juga merupakan maksud daripada Tuyong. Di daerah sekitar Hang Kiam San Chiang kalian bentrok lagi dengan golok tujuh bintang kiusan yang telah mengejar tiba, waktu kau terdesak dan hampir kalah, sekali lagi Tuyong membantu dengan sambitan senjata rahasianya membunuh kiusan, tapi sekali ini dia sengaja mengunjuk jejaknya, sedangkah sendiri memang sudah siang-siang waspada begitu melihat bayangannya segera kau mengudak mati-matian hendak menangkapnya. Tuyong tahu bahwa kau tidak membekal sepeser uang pun jua, maka sepanjang jalan dia mengatur segala keperluanmu dan memancingmu sampai di sini. Dan kelanjutan dari semua peristiwa itu kau sendiri sekarang sudah jelas. Tapi pengalamanmu yang terakhir di sini ini Tuyong tidak tahu, sebab setelah memancingmu naik ke atas gunung lantas dia tinggal pergi lagi entah kemana. Dengan panjang lebar Hun Tai Sian Chu menutur riwayat dan sepak terjangsi baju perak alias Tuyong. Tian Im mendengarkan sampai terlongong-longong, terasa olehnya sahabat karipayahnya ini, segala sesuatu yang dilakukan rada simpang siur dan serba kontras. Secara diam-diam ia mempermainkan dirinya, sehingga dirinya harus luntang-lantung dikejar petugas hukum dengan perasaan was-was dan ketakutan. Kalau dikata tujuannya ini hanyalah untuk menutupi dosa-dosa perbuatan jahat ayahnya ini masih dapat dimaklumi dan dimaafkan. Tapi kalau mau dikatakan demi melanjutkan cita-cita ayahnya yang belum terkabul, secara sembunyi melindungi keselamatannya, dengan care perlindungan yang demikian, benar-benar membuat orang tidak berani menerima kebaikan semacam itu. Apalagi sejak kedatangannya ke Hun Tai Sian, dia harus mengalami siksaan dan penderitaan oleh siksaan Pak Koseng dan Ban Ailing, sampai akhirnya dirinya dibuang ke Pulau Elang betapa bahaya jiwanya waktu itu. Jikalau Tuyong benar-benar menguatirkan dan menjaga keselamatannya, mengapa terus tinggal pergi begitu saja? Pikir-punya pikir ia tenggelam dalam kenangannya. Agaknya Hun Tai Sian Chu juga sudah menebak akan isi hatinya ini, segera ia memberikan penjelasan, Tadi sudah kukatakan, Tuyong ini seorang cerdik dan pandai, Gin Kang, senjata rahasia merupakan kepandayan yang paling dia banggakan, terutama dalam care menggunakan rayu dan ilmu riasnya boleh dikata dia raja di atas raja, seorang ahli di antara ahli. Hanya sejak kematian ayahmu mungkin karena terpukul batinnya, lantas sepak terjangnya sedikit tidak genah dan serba berlawanan dengan segi-segi kehidupan umumnya. Tian Yi harus memeras keringat memikirkan yang sudah lalu dan menerawangi yang akan datang, teringat olehnya si baju perak di sepanjang perjalanan menuju ke pegunungan Cibong tempoh hari, dengan arak beracun berusaha meracun mereka beramai, dengan panah beracun membunuh Siu Heng Nen salah satu dari Heksan Siang Nen. Waktu itu mereka berempat tapi mengapa dalam gardu itu hanya disediakan tiga cawan? Jelas sekali memang inilah kerep pengaturan dari si baju perak yang tepat dan lihai sekali. Diketahui sebagai tuan rumah, meskipun dahaga juga harus menyelahkan dulu para kawannya minum lebih dulu. Dengan perhitungan yang tepat ini pasti selamatlah jiwa Tian Yi. Sampai Tian Yi sendiri menduga pasti tak kala itu Tuyong tengah sembunyi di tempat sekitar gardu itu, untuk menjaga segala kemungkinan jikalau Tian Yi salah bertindak ingin minum arak beracun itu, sudah tentu dia akan segera turun tangan mencegah dari tempat sembunyinya. Umpamanya dalam pembokongan terhadap Kiao Keng yang mati konyol itu. Mengapa bukan Tian Yi sendiri yang diarah, setelah peristiwa itu ia sendiri pernah bergebrak langsung dengan Tuyong? Jelas sekali kalau kepandaian sendiri bukan tandingan orang, tapi mengapa dia tidak turunkan tangan jahatnya? Semua kejadian ini kalau dianggap urusan sepele, tapi semua ini dapat membuktikan kata-kata Huntai Sian Chu itu memang betul. Tuyong aliasi baju perak memang benar-benar tengah melindungi dirinya secara diam-diam. Tian Yi berpikir dan semakin tenggelam dalam menerawangi semua pengalaman yang telah dialaminya. Sekonyong-konyong dia teringat lagi, asal mula Tuyong memancing dirinya kemari, serta menceritakan semua peristiwa itu kepada Huntai Sian Chu secara jelas sekali. Dari sini dapatlah. Diperkirakan bahwa Huntai Sian Chu dihadapannya ini pasti salah seorang sahabat ayahnya serta Tuyong itu, paling tidak hubungan mereka sangat erat satu sama lain. Bukan mustahil dia adalah seorang angkatan tua yang berhubungan erat pula dengan dirinya sendiri, apakah mungkin dia adalah berpikir sampai di sini dia sudah tak kuat lagi menahan sabar, bergegasia bangkit berdiri serta tanyanya, Sian Chu. Harapkah suka memberitahu, apakah hubunganmu dengan ayah serta Tuyong itu? Huntai Sian Chu agak terperanjat, tapi sekilas itu dia dapat menenangkan perasaannya, sahutnya tawar, tidak lebih aku hanya seorang sahabat biasa saja dan mereka. Tanda petik. Terunjuk rasa kecewa di wajah dan ih, tanyanya lagi mendesak, Sian Chu, dimanakah ibu sekarang berada? Mohon dia beritahu alamatnya. Terlintas rasa sedih dan hampa di air muka Huntai Sian Chu, sahutnya pelan-pelan, tentang ibumu, aku hanya tahu bahwa dia masih hidup di dunia fana ini, tapi di mana dia sekarang bertempat tinggal itulah aku tidak tahu. hati Tianyi semakin sedih dan masgul, menunduk kepala ia bungkam seribu basah, sungguh hatinya merasa sesal dan berduka bahwa selama dua puluhan tahun ini ayah kandung sendiri dianggapnya sebagai kakak kandung, sekarang dia telah meninggal, sudah jelas kalau ibu kandungnya masih hidup di dunia fana ini namun kemana pula dirinya harus mencarinya. Rasa sayang dan cinta ibunda adalah sedemikian besar melekat dalam sanuberinya, betapa takkan membuat hatinya duka karena sejak kecil dia belum pernah meresapi cinta ibunda yang agung. Kedua metohun tai siancu berkedip-kedip menahan air mata. Diam-diam ia sudah dapat menyilami perasaan Tianyi, maka sambil tersenyum manis segera ia membujuk, Tianyi, aku mengenal ibumu, dia adalah seorang pendekar perempuan. Usianya masih belum menanjak pertengahan. Meskipun saatnya belum tiba kau dapat menemui beliau, tapi bolahlah kau melegakan hati, pasti dia masih sehat walah fiat tanpa kurang suatu apa. Kata Tianyi, kalau dia orang tua masih sehat dan segar, mengapa setelah ayah meninggal sedemikian tega dia membiarkan aku keluntang-keluntung kemana-mana menderita dalam merantau, sedikitpun dia tidak hiraukan keselamatanku serta sayang padaku? Apakah dia memang tidak mengakui bahwa aku adalah keturunannya? Nada ucapannya Tianyi mengandung kedongkolan, segera Hun Tai Siancu membujuk, Tianyi, jangan kau salah paham terhadap ibumu. Ibumu adalah sahabat karibku berkumpul selama beberapa tahun, sifat dan perasaannya sedikit banyak aku dapat menyilaminya. Pasti ada sesuatu hal ik menyebabkan dia untuk sementara waktu ini tidak dapat berkumpul dengan kau. Tapi dapat ku pastikan bahwa dia tentu juga sangat terkenang akan kau. Menurut dugaanku pasti kelakda akan datang mencari kau dan kau tidak perlu khawatir atau timbul perasaan tidak puas dan jengkel terhadap ibumu. Tianyi bungkam. Berhenti sebentar Hun Tai Siancu lantas melanjutkan, sekarang jejak Tuyong sudah terbongkar, dia dikejar dan diketung untuk ditangkap, dan karena tempat pendaman harta benda hasil rempokannya hanya dia seorang yang tahu. Tidaklah heran para gembong-gembong silat dari aliran hitam banyak pula yang ingin meringkusnya untuk mengangkangi harta benda itu. Di bawah gencetan dan kejaran dari berbagai musuh-musuhnya, sekarang dia terkurung di puncak gunuleng di pegunungan Cibong San, terutama yang harus kita perhatikan adalah dia sekarang sedang terserang penyakit demam, tenaganya lemah dan Tianyi tetap memisu, tahu dia bahwa kelanjutan dan perkataan Hun Tai Siancu ik tidak terucapkan itu maksudnya adalah ingin menyuruh dirinya pergi ke sana menolong Tuyong. Terhadap si baju perak ik selama ini mempermainkan dirinya itu, Tianyi benar-benar membencinya sampai ke tulang sung-sungnya, bersumpah hendak meringkusnya. Siapa aduga sekarang dirinya menerima tugas harus menolongnya dari marah bahaya malah, ini benar-benar susah diduga sebelumnya. Hatinya menjadi bimbang dan gundah, untuk sesaat mulutnya tersumbat tak tahu apa yang harus dikatakan. Pelan-pelan Hun Tai Siancu menjelaskan dengan sabar, Tianyi, Tuyong adalah sahabat karib payahmu, sejak kematian ayahmu meskipun sepak terjangnya agak berandalan, tapi kalau mau dikata sikapnya terhadap kau, semua adalah keluar dari ketulusan hatinya ingin melindungi keselamatanmu. Sekarang dia tengah menghadapi kesukaran, pulakah sudah mengetahui duduk perkaranya dengan jelas tidak dapat tidak kau harus pergi menolongnya. Apalagi kau harus ingat ke enam orang berkedok hitam yang membunuh ayahmu itu kini telah dikurung oleh Tuyong di suatu tempat rahasia hanya dia seorang tahu di mana tempat itu. Dan juga tentang jejak bankah Senghun Tuyo Hao hanya dia seorang pula yang mengetahui. Dengan kepandaianmu sekarang yang telah maju pesat berapa kali lipat, betapapun banyak musuh-musuh yang mengepung Tuyong itu, kalau kau dapat bekerja melihat gelagat pasti kau dapat menolongnya keluar. Nada perkataan Hun Tai Sian Chu halus dan lemah lembut, namun seolah-olah mengandung kekuatan besar yang berwibawa, sampai Tian Ih merasa tak enak untuk berkukuh menolak maksud hati orang, tergeraklah hatinya, air mukanya juga pelan-pelan berubah tenang dan wajar. Hun Tai Sian Chu melihat akan perubahan sikap ini, dengan riang segera ia berkata lagi, Setelah kau tolong Tuyong, kau boleh segera menanyakan jejak ke enam orang berkedok dan ciu hau, dapatlah kau pergi menyelesaikan permusuhanmu dengan mereka. Untuk selanjutnya, aku dapat menyilami perasaanmu, kalau sudah begitu mendalam cintamu terhadap Hang Di, aku juga sangat setuju, nanti setelah segala urusan sudah beres, boleh kau pergi mencari dia dan membawanya kemari. Petua halus dari nada seorang angkatan tua terhadap keluarganya yang lebih muda. Namun Tian Ih tidak merasakan hal ini dan tidak merasa heran. Dia sangat setuju untuk membawa Li Hong Gi ke Hun Tai Sian ini, memang kelak mereka harus hidup bahagia di puncak gunung ini mendampingi Hun Tai Sian Chu. Entahlah mengapa, Tian Ih merasa sangat dekat dan hangat untuk berdekatan dengan teman ayahnya ini, berat rasanya untuk tinggal pergi jauh. Tapi Tian Ih yang cerdik juga dapat merasakan Hun Tai Sian Chu tadi rada mengandung sedikit penyesalan, itu terang karena persoalan Chia In Haun. Menurut maksudnya semula memang hendak menjodohkan dirinya dengan Chia In Haun. Kalau memikirkan hal ini jantung Tian Ih lantas berdebur dengan kerasnya. Terdengar Hun Tai Sian Chu menghela nafas panjang, tanpa melihat air muka orang Tian Ih sudah tahu bahwa dia orang tua merasa kasihan terhadap dirinya yang banyak terlibat ikatan cinta. Pesan terakhir Hun Tai Sian Chu diucapkan dengan halus sekali, Tian Ih, kau harus istirahat dan segera berangkat. Ingat, jagalah dirimu baik-baik, bekerjalah dengan tenang dengan kepala dingin, jangan sembrono dan keliwata kabur. Setelah urusan beres jangan lupa pula kau bawa Hong Gi kemari. Besok pagi matahari baru muncul dari peraduannya Tian Ih sudah melangkah dalam perjalanan menuju ke utara. Menurut keterangan Hun Tai Sian Chu, Tuyong terkepung di pegunungan Cibong dalam wilayah Soatang. Para pengepungnya adalah para jagoan dari istana raja serta gembong-gembong silat dari aliran hitam yang ingin mengincar harta benda simpanan Tuyong serta Tio Tian Qi dari hasil kerjanya dulu. Selain itu ada juga beberapa orang musuh-musuh bebuyutan dari Tuyong dan Tian Qi dulu, demi mendengar si baju perak sudah terkepung mereka lantas meluruk datang hendak menuntut balas. Tian Ih tidak berani berayal untuk tidak menimbulkan curiga orang dia melalui jalan pegunungan yang sepi supaya dapat kembangkan ilmu ringan tubuhnya menempuh perjalanan jauh ini. Hari itu, Tian Ih sudah dekat dengan sekitar pegunungan Cibong, mendadak di tengah jalan Tian Ih menghadapi suatu kejadian aneh. Dilihatnya serombongan barisan berkuda yang berjumlah tahun 1940-an. Semua laki-laki tegap di atas kuda mengenakan pakaian sepan, kepalanya dibelebet kain, pinggangnya mengenakan ikat yang serupa, keadaan mereka ini sangat aneh dan lain dari yang lain. Di pinggang mereka masing-masing menyoren senjata, agaknya mereka tengah mengiringi dan melindungi sebuah kereta, iring-iringan berjalan pelan-pelan. Yang terdepan kadang-kadang meniup trompet yang terbuat dari keong, suaranya mendengung tinggi menyedihkan, mereka tak peduli bahwa iringan mereka ini menimbulkan perhatian orang-orang di sepanjang jalan. Wajah mereka serius. Sekianlah matian Ih mengawasi, tak tahu dia, mereka dari golongan mana. Diam-diam ia merasa heran dan curiga. Diamat amati kereta di depan rombongan itu, bentuk kereta ini rada aneh lain daripada kereta umumnya yang sering terlihat di jalanan umum, bukan saja kayunya bercat putih, tendanya putih dan keledai yang menarik juga berbulu putih lagi, agaknya inilah sebuah kereta kematian. Oleh karena itu lantas terpikirkan oleh Tian Ih mungkin inilah rombongan pengantar jenazah yang hendak dikubur. Belum lagi hilang perasaan heran Tian Ih, dia dikejutkan lagi dengan kejadian aneh yang dilihatnya. Waktu angin menghembus agak keras kerai kereta sedikit tersinkap ke atas, sekilas saja Tian Ih melihat di dalam kereta itu duduk seorang gadis rupawan, tangannya mengemban sebuah lengpeh yang terbuat dari kayu. Meskipun hanya sekilas pandang saja tapi hampir saja Tian Ih berseru kejut, karena gadis itu mengenakan pakaian berkabung dengan ikat pinggang dari tali rami. Wajahnya yang halus putih itu tengah dirundung kesedihan, sikapnya yang agung dan wajahnya yang jelita itu benar-benar mirip dengan jantung hati Tian Ih sendiri yaitu Li Hang Gi. Tergetar hati Tian Ih, cepat-cepat ia berlari mendekat kereta itu, baru saja ia hendak menyingkap tenda kereta, para pengawal yang berpakaian ketat di pinggir kereta itu segera maju menghalangi, tanpa banyak kata lagi mereka terus sayun pecut dari atas kuda menghajar ke arah Tian Ih. Betapa tinggi kepandayan Tian Ih sekarang, masa manda saja dihajar orang, di bawah kepungan 7-8 utas pecut musuh, Tian Ih unjukkan kegesitan tubuhnya, meskipun angin menderu-deru tapi tiada satupun yang mengenai baju Tian Ih. Tak tertahan lagi segera mereka membentak-bentak, keparat, menggelindinglah terima kematian. Dialog perkataannya jelas sekali bahwa mereka dari luar perbatasan utara. Sekali lompat Tian Ih meloloskan diri dari kepungan terus mendekati kereta, sekali ulur tangan ia tangkap salah seekor keledai terus menekannya sampai kereta itu berhenti. Saking kaget dan tersentak. Berhenti hampir saja kusir kereta terjungkal dari tempat duduknya. Sambil berkelit dari bacokan dan babatan berbagai senjata orang-orang itu, Tian Ih berteriak lantang, Hong Gi, Hong Gi, Akulah Tian Ih. Mendadak kerai kereta disingkap dari dalam, terdengar gadis itu membentak. Berhenti begitu pandangan mereka saling bentroh, sorot meti masing-masing lantas mengunjuk rasa heran dan melongo. Kecantikan gadis ini memang tidak kalah dengan Hong Gi, wajahnya juga demikian sama, tapi setelah ditegasi terasa kedua sorot matanya lebih tajam dan letak ujung matanya agak lebih meninggi, selain cantik terasa agung dan gagah. Terang kalau gadis ini bukan Hong Gi yang lemah lembut dan sangat dirindukan itu. Terang kali ini Tian Ih sudah salah sangka. Kayu lengpei, tempat abu leluhur, yang dipegang gadis itu di atasnya bertuliskan huruf-huruf yang bersinar kemilau di mana tertulis, tempat perabuan nyonya binisi. Tian Ih terperanjat, Tahu dia bahwa kesalahan di pihaknya cepat-cepat ia merangkap tangan sambil membungkuk tubuh, katanya, Chai Hai salah mengenal Nona, akan kecerobohan mana harap Nona suka memaafkan. Habis berkata lantas ia putar tubuh hendak tinggal pergi. Salah seorang dari para pengawal itu segera maju membentak. Kentut, kau sudah mengejutkan Nona kami, selain kau tinggalkan batok kepalamu, kalau tidak jangan harap kau bisa pergi serempak teman-temannya. Ikut berteriak sambil menghunus senjata terus maju mengepung. Tian Ih menjadi geli, sungguh kurang ajar orang-orang ini masa kepalanya harus ditinggalkan baru dirinya boleh pergi, bukankah omongan yang paling menggelikan. Orang macam apakah gadis dalam kereta ini, sedemikian agung dan berwibawa, sedikit mengejutkan saja lantas hendak membunuh orang. Melihat Tian Ih berdiri tegak dengan sikap menantang, segera dua laki-laki mengayun senjatanya menerjang maju dari dua samping. Tian Ih sudah bersiap hendak menghajar kedua orang itu, tapi baru saja serangan golok mereka sampai di tengah jalan, gadis dalam kereta itu segera berseru nyaring, tahan. Kedua orang itu bagai mendengar perintah raja, tapi karena sulit untuk menarik balik senjatanya mereka mengayun golok ke samping sampai membacok hancur batu di pinggir jalan. Meskipun kaget dan takut para laki-laki itu semua berdiri tegap tak berani bergerak, seolah-olah sangat penurut kepada gadis dalam kereta itu. Tian Ih merasa heran, seorang gadis rupawan membawa Lengpei memimpin serombongan puluhan laki-laki berkuda melakukan perjalanan jauh. Terang kalau mereka dari luar perbatasan, untuk apakah mereka datang kemari? Gadis dalam kereta itu terdengar menggumam, Tian Ih, Tian Ih. Ternyata dia tengah menerawangi nama pemuda yang baru saja memperkenalkan diri, lalu terdengar juga ia menyebut nama Hong Gi. Dilihat dari air mukanya terunjuk rasa ria tapi juga rada curiga. Suaranya sedemikian merduh sangat enak dalam pendengaran. Bukan saja bentuk wajahnya seperti pinang dibelah dua dengan Li Hong Gi, sampai suaranya juga rada mirip. Tanpa merasa Tian Ih terlongong-longong memandangi wajah yang ayu jelita ini. Mendadak gadis itu bertanya, apakah aku mirip dengan dia? Tak terkendali Tian Ih manggut-manggut. Lantas terlihat olehnya wajah nan ayu jelita itu tersenyum simpul bak sebuah bunga mekar, agaknya hatinya senang, gerak-gerak kelincahan serta tingkah polahnya ternyata juga mirip benar dengan Li Hong Gi. Terdengar ia berkata lagi, pernah ku dengar katanya dia adalah seorang gadis paling cantik dalam pedalaman sini, aku, masa aku dapat dibandingkan dia. Kiranya gadis jelita ini juga sudah pernah dengar nama Harum Li Hong Gi, timbul rasa bangga dan terhibur dalam benak Tian Ih. Perkataannya sekarang rada ragu-ragu, dia apa hubunganmu dengan dia? Sekarang Tian Ih sendiri menjadi malu-malu dan kikuk, sahutnya, dia dia adalah adikku. Kontan gadis dalam kereta itu angkat alis, sorot matanya memancar tajam mengandung teguran, katanya, kau menipuku. Keluarga Li tidak mempunyai putra. Tian Ih terhenyak, mulutnya menjadi sukar berkata, sahutnya tergagap, dia adalah adik misanku. Saking malu karena berbohong wajahnya merah jengah dan terasa hangat membara. Sorot mati si gadis masih menatapnya, tapi sekarang Tian Ih merasa bahwa sorot pandangan itu telah berubah lemah dan tenang seakan air sungai mengalir. Tak tertahan lagi timbul rasa simpatik dalam benak Tian Ih, tanyanya rada kikuk, siapakah nama harum Nona? Dapatkah memberitahu sambil berkata ia angkat kepala, dilihatnya si Nona mengunjuk rasa senang dan baru saja mulutnya hendak bicara mendadak. Sikapnya berubah lagi menjadi sedemikian murung, wajahnya muram dan masgul. Agaknya dia merasa senang karena pertanyaan Tian Ih tadi, ingin ia memberitahu nama harumnya sendiri. Tapi akhirnya ia telan kembali dan tak jadi dikatakan, sedikit menggileng ia berkata agak lirih, Aku, aku ai. Lebih baik kau tidak tahu saja. Bertambah tebal keheranan Tian Ih, naga-naganya dia mempunyai isi hati yang tersembunyi hingga menyedihkan hatinya, setelah menunggu sejenak, lantas terdengar ia berkata lagi, Kau, kau pergilah, kita kelak kita berjumpa lagi bila ada jodoh. Tian Ih membungkuk, waktu ia angkat kepala lagi terlihat sepasang met orang memancarkan penuh rasa berat, tanpa merasa jantungnya berdenyut lebih keras. Baru saja ia angkat langkah, tiba-tiba seorang laki-laki maju merintangi sambil berkata gugup, Nona, orang ini sudah melihat perabuan hujin, mana boleh tinggal pergi begitu saja dengan masih hidup. Gadis dalam kereta itu segera membentak keras, jangan kau kurang ajar, meskipun ibuku tidak senang melihat orang asing, tapi orang ini tidak sengaja, lepaskan dia pergi, para pengawalnya itu serempak mengiakan terus mundur memberi jalan kepada Tian Ih. Berjalan agak jauh segera Tian Ih kembangkan ginkangnya berlari secepat terbang, sekejap. Saja rombongan orang-orang aneh itu sudah tertinggal jauh di belakangnya. Waktu ia tiba di markas besar Sokoh Pang hari sudah maghrib. Tian Ih berpikir, kejadian tuyung terkepung di atas puncak gunuling itu pasti pihak Sokoh Pang sudah mendapat kabar. Namun aku hanya akan menolong secara sembunyi-sembunyi saja, tentu kurang leluasa unjukkan diri menemui Sokoh Pang kakak beradik. Setelah dipikirkan, dia ambil putusan untuk nanti malam saja secara diam-diam menyelundup ke markas besar itu untuk mencari kabar. Lantas bicarinya sebuah pohon besar yang rindang, di atas pohon itulah ia istirahat makan rangsung kering. Malam itu sangat pekat, secara gampang saja Tian Ih menyelundup masuk sampai di atas rumah kediaman Sok Tiong. Dulu ia pernah datang kemari maka keadaan sekelilingnya ia sudah apal betul. Teringat olehnya adegan pertempuran tempoh hari di mana waktu makan minum mendadak Tio Sim terpanah mampus oleh panah beracun yang disambitkan oleh Tuyang, tapi dirinya salah sangka menuduh Sok Tiong dan turun tangan hendak membunuh si kebuang terbang Sok Tiong. Meskipun pundaknya terbacok luka tapi Sok Tiong menahan sakit berusaha memberi penjelasan serta mencegah anak buahnya mengeroyok dirinya. Terbayang pula adegan di puncak Gun Oling dulu itu, di mana ia dan Sohoan duduk berdamping bermesraan saling memberi penjelasan akan kesalahan paham ini. Mendadak ia tersentak sadar bahwa cintanya sudah tercurahkan kepada Li Hang Gi seorang, mana boleh hatinya bercabang lagi memikirkan yang bukan-bukan. Begitulah sekian lama ia termangu di atas genteng, pekik seekor burung malam yang lewat di atas kepalanya menyadarkan ia dari lamunannya. Setelah melihat situasi sekelilingnya langsung ia melesat ke ruang tengah di sebelah depan sana. Di sini ia bergelantungan membalik badan mengintip ke dalam ruang besar itu. Terlihat olehnya keadaan ruang besar itu terang-benderang seperti siang hari, ternyata Soho Si Heng Teh tengah adakan perjamuan, sedemikian banyak para tamu yang hadir sampai memenuhi seluruh ruangan. Sebagian besar di antara para tamu sudah dikenal oleh Tian I. Di antara mereka terdapat Cholan Pui dari puncak Tian Gwe Ahang di Gunung Pasan, Si Pian Hun dan Si Pian Hang kakak beradik dari Ciong Lemsan, Si Tangan Penembusawan Suliat Bong, Kala Jengking Hemling, Ciu Yap Siang Jin, Keng Tian Sin Pui Siak, Si Tombak Sakti Kha Ugi Kong, Si Aung Hun Ho Lu Chao dan lain-lain. So Tiong dengan adiknya duduk di paling atas dan melayani para tamunya makan minum. Sedemikian riang dan gembira mereka berkumpul dalam perjamuan ini, sampai suaranya ribut dan gaduh. Di antara para tamu itu, Si Tangan Penembus Awan Ye Uliat Bong, Si Kala Jengking Hemling, Ciu Yap Siang Jin dan Keng Tian Sin Pui Siak atau Malaikat Penunggak Langit ini adalah jagoan kelas satu dari Kesatuan Bayangkara di Istana Raja. Mereka sejajar dalam urutan 10 jagoan besar dari Istana Raja bersama Lim Hon serta Si Hoa dan Kiusan yang sudah mati itu. Kedatangan mereka berempat itu terang adalah hendak menangkap Tuyong mengejar harta negara yang telah tercuri itu untuk menolong Lim Hon keluar dari penjara. Dengan kehadiran mereka ini lebih tidak leluasa bagi Tian Ih untuk mengunjukkan diri. Dirinya sudah dituduh sebagai pembunuh petugas hukum dan membangkang penangkapan petugas. Kedatangannya ini juga secara diam-diam hendak menolong Tuyong keluar dari kepungan. Jikalau jejaknya sampai konangan oleh mereka, dosanya tentu akan lebih besar lagi. Diam-diam hatinya gelisah. Terdengar Cho Lampui Tengah berkata di dalam sana, Meskipun kita menanti dan berjaga di sini, tapi juga tidak boleh lelai, kita harus menjaga si baju perak itu jangan sampai dia sempat meloloskan diri. Si kelabang terbang Tuyong segera bangkit dari tempat duduknya menuang arak serta serunya sambil tertawa, bolahlah saudara Cho melegakan hati, si baju perak itu kalau terjatuh di tangan loka siangjin serta sia si bersaudara pasti takkan mampu melarikan diri. Bukankah tujuan loka siangjin beramai hendak memerasnya supaya dia mempersembahkan harta yang dipendamnya, sudah tentu mereka takkan melukai seujung jiwanya. Apalagi di puncak sana masih ada Ong Sian Bing bersama Bisu ikut menjaga, sedikit ada hal-hal yang mencurigakan segera mereka membunyikan pertanda, terang sudah sulit dia meloloskan diri dari kepungan yang ketat ini. Untuk memperebutkan mutiara mestika itu dulu Tianyi sudah pernah menempur mereka di kota raja. Tak terduga sekarang mereka telah mendahului selangkah di depannya, bukan saja telah mengurung Tuyong dalam genggamannya, agaknya memang Tuyong sudah terperangkap di sarang harimau, untuk melarikan diri dari kepungan ini memang sulit sekali. Ong Sian Bing itu berjuluk Kim Tubu Tek Si Golok Emas Teranpa Tandingan. Sedang Bisu berjuluk Tonglong Ciusi Tangan Walang Kadung, mereka juga termasuk tokoh kenamaan dari sepuluh jagawan istana raja. Di antara mereka bersepuluh dua sudah mati dan satu dipenjarakan, sisanya yang tujuh orang kini sudah tiba enam orang. Boleh dikata bahwa pihak kerajaan sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, naga-naganya besar dekat mereka untuk meringkus si baju perak ini. Agaknya si Pian Hang memang sudah mendalam cintanya terhadap Tian Ih, secara iseng ia tanyakan kepada pihak tuan rumah, bicara perihal kelakuan Tio Tian Ih. Tak tertahan lagi salah seorang jagawan dari istana ayah itu Keng Tian Chiu Pui Si Yek melantas pentang bacot memaki kalang kabut. Tio Tian Ih si bocah ingusan yang dipelihara anjing itu, sungguh membuat kita menderita, kali ini entah dia sembunyi di mana, jikalau dapat ku temukan, tentu ku hancur leburkan tubuhnya itu. Karena makian kotornya ini, kontan menimbulkan rasa tak senang dua orang, mereka bukan lain adalah si Pian Hang dan So Hoan, tanpa berjanji lagi mereka berjingkrak bangun, dengan murka mereka tuding Pui Si Yek dan menanyakan mengapa tanpa hujan tanpa angin mulutnya mengudal perkataan kotor memaki Tio Ji Cheng Chiu. Dituding dan disemprot di hadapan sekian banyak orang, sudah tentu Keng Tian Chiu sangat dongkol dan berjingkrak gusar pula, tapi menghadapi kaum wanita beletapapun dia sungkan turun tangan. Dilihatnya kedua perempuan ini mendelik gusar sambil bercekak pinggang, Pui Si Yek menjadi kememek, ia memberi penjelasan dengan suara yang tidak genah. Mendengar beberapa patah kata kasar dari penjelasannya ini, So Hoan dan Si Pian Hang semakin murka, tidak kepalang tanggung mereka sudah menerjang maju hendak melabraknya. Untung kebuang terbang So Tiong bersama Si Pia Puhun keburu menarik dan mencegah mereka. Di pihak lain Ye Uliat Bong juga lantas menekan Pui Si Yek untuk duduk kembali. Segera ia memberi penjelasan kepada semua orang akan duduk perkara sebenarnya. Mendengar bahwa ternyata Tian Ih berani membunuh petugas hukum serta membangkang dari penangkapan, semua orang menjadi heran serta menaruh perhatian, terutama Si Pian Hang dan So Hoan. Mendengar Tian Ih melakukan perjalanan jauh membawa seorang perempuan, lebih besar lagi perhatian mereka, dengan seksama mereka bertanya sampai mendetail. Dengan sabar dan tekun Ye Uliat Bong memberi penjelasan. Setelah penjelasannya habis, semua orang tunduk bungkam, yang paling besar perubahan sikapnya adalah So Hoan dan Si Pian Hang berdua. Tian Ih melihat tegas perubahan ini dari tempat sembunyinya, tanpa merasa ia menyesal akan libatan tali asmara yang selalu melibatnya ini, bagaimana kelak dirinya harus menebus hutang cinta ini. Sekarang ganti keng Tian Xin Pui Si Yek yang mendapat angin, ia mengumbar kedongkolan hatinya, secara tegas dan terang-terangan ia tuduh Si Pian Hun kakak beradik sengaja hendak membela dan melindungi Tian Ih. Si Pian Hun lebih berpengalaman dan tahu melihat gelagat lekas-lekas ia bangkit memberi penjelasan, dikatakan bahwa kedatangan mereka berdua hanyalah hendak menanyakan kepada si baju perak di mana jejak bankah senghut ciu hau, ditandaskan bahwa mereka tiada niat buruk atau tamat akan harta. Sebelum terang tanah terdengarlah suara terompet bersahutan di luar markas besar So Kah Pang, segera semua penghuni dalam So Kah Pang termasuk yang sedang makan minum itu berbondong-bondong keluar. Terlihat oleh mereka serombongan barisan berkuda yang berjumlah empat puluhan tengah mendatangi dari kejauhan depan sana. Semua laki-laki penunggang kuda itu berbadan besar tinggi dan tegap-tegap, kepalanya dibelebet kain, menyoren senjata dengan ikat pinggang yang seragam. Mereka mengiring sebuah kereta langsang menuju ke arah puncak Gunuling. Beberapa ekor yang berjalan di depan saban-saban meniup trompet keongnya. Suaranya melengking tinggi menyedihkan. Semua heran dan berjaga-jaga, terutama para anak buah So Kah Pang tanpa diperintah lagi segera mereka siapkan busur dan panah siap menunggu perintah dari So Tiong. Tapi barisan itu tetap maju ke depan seolah-olah tidak melihat kehadiran pihak So Kah Pang, pelan-pelan barisan mereka sudah maju mendekat pintu gerbang. Dasar berangasan kengtian Sin Pui Si Ek tidak kuat menahan sabar lagi, sambil menggenggam secomot senjata rahasia serta senjata tunggalnya yang berupa gada tembaga berbentuk manusia berkaki satu segera hendak menerjang maju. Tersipu-sipu Ciu Yap Siang Jin yang berdiri di sampingnya menariknya kembali, lalu dengan matanya ia memberi isyarat kepada Co Lampui tokoh dari Gunung Pasan itu, katanya, maksud kedatangan rombongan ini belum diketahui, Saudara Co, harap Kasuka capokan diri bertanya kepada mereka. Tanpa diminta lagi segera Co Lampui melompat ke depan, suaranya lantang menyapa para pendatang ini. Betul juga rombongan barisan berkuda itu segera berhenti. Co Lampui langsung mendekati kereta, di mana tenda kereta tersingkap, semua orang melihat Co Lampui tengah bercakap-cakap dengan orang di dalam kereta itu, tak lama kemudian Co Lampui lantas berlari balik, tangannya diulapkan menyuruh para anggota sokoh pang itu menyingkir memberi jalan. Rombongan berkuda ini segera melanjutkan perjalanan langsung ke arah puncak gunuling, yaitu daerah terlarang bagi golongan sokoh pang. Setelah sampai di bawah gunung karena jalanan sempit, terpaksa semua turun dari atas kuda dan berbondong mengiring gadis dalam kereta itu naik ke atas. Gadis itu mengenakan pakaian berkabung, berikat pinggang tali rami, tangannya tetap mengemban kayu lengpe yang bertuliskan huruf berwarna kuning kemilau.